Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Wow keren banget Ini keren banget teman-teman Yaitu bagian gagang dari pelannya ini Diganti teman-teman Dengan pipa paralon teman-teman Wow keren banget teman-teman Oke di bagian sini bisa teman-teman lihat nih Ini untuk bagian pegangannya Seperti ini teman-teman Udah ada yang gak rata kan Dan juga untuk bagian luarnya ini teman-teman Ataupun ya kemasan dari besinya ini ya Kalau kurang lebih tuh Ini sudah pada ngelupas-lupas teman-teman Oke di bagian sini kita bakal ganti Dengan sebuah pipa PVC teman-teman Ataupun pipa paralon teman-teman Untuk air itu loh teman-teman Oke setelah itu di bagian sini Bisa teman-teman buka dulu nih Untuk bagian gagangnya ini Dan juga untuk bagian pelannya ini teman-teman Nah oke setelah dibuka Seperti ini teman-teman Nah disini bisa teman-teman cuci dulu Ya apabila kotor ya teman-teman Nah di bagian sini kita bakal potong saja Ya secukupnya saja teman-teman Oke dipotong terlebih dahulu Nah oke setelah dipotong seperti ini Ya teman-teman bisa cuci lagi teman-teman Supaya bisa bersih tentunya Oke setelah itu teman-teman Apabila sudah dicuci Ini kita coba dulu Dilihat ya teman-teman Ini kayak kurang besar itu Untuk bagian pipa paralonnya Oke setelah itu di bagian sini Kita cuci-cuci aja dulu deh Gak apa-apa Tidak dulu Nah setelah itu teman-teman Baru nih Di bagian sini kita Gepengin terlebih dahulu Salah satunya Nah ini nantinya Untuk bagian atasnya itu teman-teman Untuk bagian atasnya ini Nantinya agak gepeng gini teman-teman Jadi supaya bisa digantungin gitu teman-teman Pelannya tuh Oke diberikan lubang ya teman-teman Bisa teman-teman gunakan sebuah solder Nah setelah itu untuk bagian ini Jangan lupa ya teman-teman Kita masukkan dulu terlebih dahulu teman-teman Dan setelah itu nantinya Untuk bagian pipa ini akan diperbesar ya teman-teman Kalau bisa seukuran dengan bagian Ya yang kecil itu tadi Yang sudah dipotong itu teman-teman Bisa teman-teman panaskan terlebih dahulu Dan kita coba masukkan teman-teman Oke ya kalau bisa teman-teman Dimasukkannya kayak gini nih Pas lagi masih anget-angetnya teman-teman Jadi kalau bisa berhati-hati ya teman-teman Tangannya teman-teman Oke setelah itu teman-teman Di bagian sini nih ya Untuk bagian sini nih ya teman-teman Bisa teman-teman potong saja nih Karena memang tidak muat teman-teman ini Pas dimasukin tuh Mungkin untuk bagian pipa paralonnya ini Agak panjangan ya teman-teman Dan juga mungkin ya teman-teman Kalau misalkan kita pasangkan ini Ya juga kayaknya gak bakal bisa sampai masuk ya teman-teman Oke di bagian sini Bisa teman-teman potong saja dulu nih teman-teman Supaya bisa masuk tentunya Untuk bagian pipanya ini teman-teman Oke setelah dipotong Bisa teman-teman rapihkan lagi nih Dan setelah itu bisa teman-teman gunakan pisau ya Ya pokoknya dirapiin saja dulu Nah kita coba terlebih dahulu teman-teman Tanpa yang kecilnya itu teman-teman Dan ini tuh Wow lumayan ya teman-teman Ini bisa masuk ya teman-teman Jadi mungkin ya teman-teman Untuk bagian yang kecilnya itu gak kepake Ya kepakenya itu untuk Bisa memperbesar pipanya ini teman-teman Jadi ya lebih mudah aja gitu mungkin ya Nah bisa teman-teman coba ya teman-teman Kita pasangkan untuk bagian penguncinya ini Kita pasangkan Oke kita kencangkan terlebih dahulu Dan sepertinya teman-teman Ini tuh sudah cocok ya teman-teman Dan di bagian sini masih belum selesai teman-teman Tentunya untuk bagian gagang atasnya ini Perlu kita rapihkan Nah disini saya menggunakan gerinda Kalau misalkan teman-teman mau pakai gerinda Ya hati-hati ya teman-teman Untuk penggunaannya Nah teman-teman juga bisa menggunakan Sebuah gergaji besi Ataupun ya alat lainnya Yang supaya ini tuh bisa rapih tentunya Oke teman-teman Di bagian sini ya teman-teman Apabila sudah dirapihkan Seperti ini ya kurang lebih tuh ya Oke setelah itu bisa teman-teman Pasangkan aja nih Untuk bagian penyambung Antara pelan dan juga gagangnya ini teman-teman Wow keren banget ini teman-teman Ini sepertinya sudah mau jadi Tinggal kita pasangkan saja Dan kencangkan saja nih Untuk bagian penguncinya ini teman-teman Oh iya jangan lupa untuk menekan tombol like Dan tekan tombol subscribe-nya Jika teman-teman suka Oke teman-teman Setelah itu ya teman-teman bisa teman-teman Lihat nih sudah dikencangkan Dan setelah itu teman-teman Kita uji coba Apakah sudah bisa untuk buat ngepel ya teman-teman Wih di bisa teman-teman Oke kita coba ya teman-teman Wow keren banget ini teman-teman Jadi ya teman-teman mungkin saja ya teman-teman Dengan gagang yang baru Kita bisa lebih semangat untuk mengepel lantai Oke teman-teman Sepertinya video ini sampai disini dulu ya Apabila saya ada salah-salah kata Mohon dimaafkan Semoga saja untuk bagian gagang Pipanya ini bisa awet Dan tentunya bisa lebih berguna Dan bermanfaat tentunya Maaf bila saya ada salah-salah kata Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton